PJ Wali Kota Tasik Malaya bersama jajarannya dan Awak Media melaksanakan kegiatan roadshow Titasik. Beberapa tempat dikunjungi seperti Katasik Purberatu, TPA Ciangir, serta Arjuna Farm. PJ Wali Kota juga membuka diskusi dengan Awak Media untuk menerima masukan serta saran untuk kemajuan Kota Tasik Malaya. Dengan menggunakan mobil jeep serta mobil ngulisi, PJ Wali Kota Tasik Malaya bersama para rombongan yang terdiri dari Kepala OPD serta Awak Media Kota Tasik Malaya. Berangkat dari kantor diskominpo memulai roadshow Titasik. Roadshow Titasik merupakan roadshow untuk mengunjungi tempat potensi wisata program unggulan pemerintah Kota Tasik Malaya, dari Tasik Malaya untuk Indonesia. Tempat pertama yang dikunjungi rombongan adalah Ketasik yang berada di daerah Purberatu. Ketasik ini memiliki potensi wisata air serta greenhouse. Di sini PJ Wali Kota Tasik Malaya sempat memanen beberapa sayuran seperti cabai rawit serta kubis. Pemirsa hari ini kita roadshow Titasik. Di lokasi pertama kita ada di Ketasik Purberatu. Di sini ada berbagai macam tanaman, mulai dari cabai, ada anggur, dan lain-lain. Semua terus perjalanan kita di roadshow Titasik. Ya, hari ini kita meninjau lokasi-lokasi katasik. Ini di Pembaratu, di PJ Peturan Suka Negara. Nah, di sini potensinya ada wisata air, terus di sini juga ada peranggung. Ada pusat juga. Ada cengek di belakang kita, termasuk yang berhasil. Nah, yang tadinya ini bukan siapa-siapa mau datang ke sini. Kita nggak ada yang terhadap segera-gera datang kembang para pejabat-pejabat ke sini. Sekarang dengan di make-over oleh Pak Lura dan Pak Caman, oleh Pak Dinas Purwasky, maka betul-betulnya karena ini sudah bisa menjadi tempat wisata. Ketua Dewan Katasik Kecamatan Purbaratu, Irfan Berharap, ada sinergitas antara pengurus Dewan Katasik BUMN serta BUMD yang ada di Kota Tasik Malaya, serta para OPD Kota Tasik Malaya untuk memfokuskan kegiatan di lokasi katasik. Ketua Dewan Katasik ini merupakan ke depan di program katasik ini tentunya, satu, bahwa program katasik ini merupakan ke depan di Kota Tasik Malaya. Jadi harapan kami dari pengurus Dewan Katasik Harojak, ke Orang Sukaan Agarang, Satuan Purbaratu tentunya ingin adanya betul sinergitas antara pengurus Dewan Katasik, BUMN, BUMD yang ada di Kota Tasik Malaya dan tentunya para OPD yang ada di Kota Tasik Malaya untuk bisa mencurahkan kegiatan-kegiatan yang ada untuk dialokasikan ke lokasi katasik. Baik infrastrukturnya, pemberdayaannya, atau kegiatan kegiatan. Setelah katasik di daerah Purbaratu, rombongan bergeser ke TPA Canggir untuk menggelar pertandingan sepak bola di TPA Canggir. Tim yang bertanding, yaitu tim dari Pemkot melawan tim Awak Media. TPA Canggir CK menambahkan, ke depan pihaknya akan terus mengelola gunung-gunung sampah yang ada, sebagai bentuk dari pemanfaatan sanitary landfill yang diterapkan di TPE AC Angir. Tempat terakhir yang dikunjungi dalam roadshow kali ini adalah Arjuna Farm. Situ Ciberem yang berada di Kecamatan Ciberem selain menjelaskan tentang potensi yang ada di kota Tasikmalaya. Di sini, Pejo Wali Kota Tasikmalaya sempat menggelar sharing session untuk mendengarkan nasukan serta keluhan dari para OPD serta wak media yang hadir. Pak Yomirsa, ini lokasi terakhir dari tour Kitasik. Sekarang kita ada di Arjuna Farm. Kita mau makan-makan, mau sihat, dan mau review dari kegiatan kita. Sudah oke. Terima kasih saja mulai dari Biskominfo, terus kita ke Purbaratu, ke Katasing, terus kita ke Cangir bermain bola, dan sekarang berakhir di Arjuna Farm. Terima kasih yang sudah menonton. Saya Muhammad Dasmi dan Unung Nur Rahman melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.